Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anakku kelas 6 ABC Hari ini ketemu lagi dengan Bu Yuni Kita hari ini akan belajar bahasa Jawa Kita akan belajar bahasa Jawa Nanti Bu Yuni menjelaskannya Menyesuaikan bahasa supaya kalian bisa memahami Jadi tidak full pakai bahasa Jawa Di bahasa Jawa kali ini Bu Yuni tampilkan materi tentang teks informasi Apa bocah-bocah? Teks informasi Satu rungi dimulai Belajar Kanton Fiasani Anak-anak berdoa bersama Bermunajat kepada Allah SWT Untuk apa? Agar kita diberikan kemudahan Kemudahan untuk menimba ilmu Memperbanyak pengertian Ya nak ya Berdoa Bu Yuni pimpin dari sini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiradal mustakim Syiradal ladina an'amta alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Walabdalin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Kita lanjutkan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadi teks informasi itu memberikan informasi atau berita Bentuknya bisa tulisan, bisa gambar, bisa juga lisan Misalnya Hei Naila ada berita, ada kecelakaan di pertigaan kebun sari Nah itu juga salah satu teks informasi Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu peristiwa yang sudah terjadi Gambaranya peristiwa Sengwes Kedadean Duking beriki anak-anak paham? Insya Allah Maka menawidari yang paham, dilajarkan pelajar dan kriyo Maus buku, sakit dan internet Dilanjut Wujud teks informasi Wujud teks informasi Setunggal Teks narasi faktual Teks deskripsi Teks persuasi Setunggal Setunggal Dari teks narasi faktual Deskripsi persuasi dibahas Mulai Teks narasi faktual Teks narasi faktual itu Ada macam Sepindah Teks pawarto Pengalaman pribadi Profil tokoh Intinya faktual itu memang benar-benar ada Jadi bukan Dibuat-buat atau diadakan Tapi memang kenyataannya seperti itu Namanya teks narasi faktual Baik di bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa Intinya itu sama Hanya kita pelakfalannya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia Inti dari apa yang kita bahas di bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa itu sama Teks pawarto Berita Pengalaman pribadi Misalnya Anak-anak Liburan Kelowingi Main Tengriani Bahkung Mantun ikun Ditulis Pengalaman pribadi Ananda Davi Misalnya Ananda Davi dari mana? Dari Madura Nah Perjalanan ke Madura seperti apa? Pengalaman pribadi itu diceritakan dalam bentuk Tulisan Itu jenisnya Teks narasi faktual Kemudian profil tokoh Semua tahu kan siapa? Presiden pertama Negara kita Indonesia Iya Pinter Bapak Soekarno Nah disitu menjelaskan tentang Bapak Soekarno itu lahirnya di mana? Kemudian tinggalnya di mana? Sampai dengan beliau wafatnya dimakamkan di mana? Profil tentang tokoh Suatu negara itu juga disebut dengan teks narasi faktual Nah dilanjut nge Tekst deskripsi Deskripsi Tekst deskripsi Nggak ada tujuan Nggak ada tujuan Terus Deskripsi Misalnya, gampangnya ya Mendeskripsikan tentang Bu Yuni hari ini Jadi mulai dari warna jilbabnya Bu Yuni tidak pakai kacamata Kemudian brushnya Bu Yuni Nah itu menyampaikan apa adanya Seolah-olah kita memang benar-benar melihat dan berada pada suatu tempat Itu namanya teks deskripsi Paham? Insya Allah Dilanjutkan Teks persuasi Persuasi Itu mengajak nak Jadi kalau misalnya ada Ayo kita pergi belanja di Yang terdekat dengan sekolah kita Indogrosir Katanya apa? Disana banyak diskonnya Barangnya murah-murah Baru-baru Nah itu berarti menunjukkan bahwa Apa yang disampaikan itu termasuk Teks persuasi Narik kawi gati nih Menarik perhatian Lian Lian itu orang lain Jadi ayo disampaikan Banyak diskonnya Banyak diskonnya murah-murah Banyak diskonnya murah-murah Barangnya bagus-bagus Nah seperti itu Dilanjutkan 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 Ini memberikan keterangan Ini memberikan keterangan Dilanjutkan Nah seperti itu contoh Bisa koran Bisa koran Bisa koran Seperti itu Media elektronik itu yang dibahas di internet Misalnya ada Apa ya nak ya Yang banyak itu bukan di google Tapi di berita elektronik Misalnya di blognya kota Malang Info penting Jawa post Tapi yang medianya elektronik Terus kemudian juga bisa yang ditampilkan di berita televisi Di radio Jadi di SCTV ada liputan 6 Ya seperti itu Itu salah satu contoh berita yang termuat di media elektronik Nomor telu Isi pawartos yang lagi dati bahan omongan masyarakat Jadi benar-benar ada dan menjadi bahan perbincangan masyarakat Misalnya saat ini terjadi pandemi covid-19 Jadi berita itu memang benar-benar ada Ya Contoh Wabah virus bulu burung Contoh lagi Wabah virus Apa Corona Covid-19 Seperti itu nak ya Nah pesannya Bu Yuni Kalian di rumah Tetap menjaga kesehatan Protokol kesehatannya Tetap diterapkan Kita adaptasi Kebiasaan-kebiasaan baru Insya Allah sudah satu tahun lebih ya Jadi terbiasa Kalau kita keluar pakai masker Nah lanjut nge Oke Nomor 2 Persuasi Teks persuasi itu tegesi apa bu guru Nah paragraf utawa karangan Seng isi ini Ngajak poro Pemocos Supoyo Ngelakoni Opo kang Dikanda aki penulis Isau ga narek Kawigatene Maharibawani Lan Ngeyakin aki Seng mojo Persuasi Misalnya ada Pamflet Atau iklan Ya Jadi Dibuka Tempat liburan Menarik Disediakan Kolam renang Yang mana Kolam renangnya Setiap satu jam Airnya diganti Jadi bersih terus Nak ya Terus kemudian Disana ada Fasilitasnya Kantin Terus kemudian Ada tempat Main-main Jadi Terus Tiketnya murah Nah Meyakinkan sekali kan Nah Iklan atau informasi Yang seperti itu Disebut Apa Teks informasi Berupa Persuasi Dari sini bisa dipahami kan Iya Nah Ayo Jaga kebersihan lingkungan Disitu juga mengajak ya Ayo menjaga kebersihan lingkungan Agar terhindar dari Berbagai macam wabah Penyakit Lingkungannya juga bersih Dan juga Nyaman Nih Biasanya Bentuknya Diberikan gambar Kemudian Ada Contoh Kegiatannya Ini membuang sampah Ayo jaga kebersihan Dimulai dengan Membuang sampah Pada tempatnya Sesanti Utawa slogan Ukoro kang isina Pepuji utawa dungo Tekad yang kuat Pengharap-pengharap Utawa pitudoh Kanggo Tuntunane urip Seng Beberayan Artinya apa? Nah Tatak-tatak Bakal tutup Nah Disini kita garis bawah ya Pepuji Pepuji disini Bukan memuji ya Tapi memohon Ya Utawa dungo Dungo itu doa Tekad yang kuat Tekad itu Semangat Yang kuat Pengharap-pengharap Utawa pitudoh Harapan-harapan Ya Kanggo Tuntunan urip Beberayan Untuk kehidupan Jadi disini Contohnya Tatak-tatak Bakal tutup Jadi Siapa yang bersungguh-sungguh Insya Allah Dia juga akan Selesai Disini ya Selesai sekolahnya Disini ada gambar Seperti ini Artinya seperti itu Lanjut Tekst pariworo Nah pariworo Iku wujudnya Samu barang Atau Waro-waro Sing isi Nawaake Barang Utawa jasa Ugo ngajak Nindaake Bab kang prayugo Contoh Mi Iklan mi Iklan handphone Lan iklan Sakpan nunggale Pariworo Kabar-kabar Ngabar ne Mie Yang baru Ibaru ini Itu Rendah lemak Dia Tidak digoreng Tapi dipanggang Terus Kemudian Nanti ketika direbus Mie-nya bening Kira-kira Mie apa Nah Bukan rahasia lagi Kalau kalian Rajin lihat TV-nya Ya seperti itu ya Jadi disitu Menawarkan barang Terus bisa juga Alat ini Bisa digunakan Untuk Merekam Untuk mengambil foto Mengubah penampilan yang cantik Seperti itu Dan lain sebagainya Intinya Memberikan gambaran Keunggulan Dari suatu produk Nah Bisa juga Disediakan Jasa Bimbingan privat Bahasa Inggris 30 hari Bisa Mengucapkan Kalimat Bahasa Inggris Dengan Lafal Intonasi Dan Susunan Bahasa yang Bagus Nah Itu berarti Kaitannya sama Jasa Intinya Menawarkan Biasanya digunakan Untuk jualan Nah Mie Sedap Kap Ini contoh lama Sekarang ada Mie yang lagi Ngehit Yang ketika Dia tidak Digorang Tapi dipanggang Lanjut lagi Tugas ananya di rumah Alhamdulillah Robil Alamin Ternyata Teks informasi Sedan Sampun Sampai akan Bu Yuni Anak-anakku Wanten Grio Tetap jaga Protokol sehatan Tetap jaga kesehatan Tetap jaga kebersihan Belajar Dengan Sungguh-sungguh Ketika Kalian merasa Belajar sendiri Ah tak kerjakan Sesuka hati Stop Ya Pemikirannya Seperti itu Mohon dihilangkan Kalian tahu kan Bahwa di Bahu kalian kanan Dan bahu kalian kiri Itu ada malaikat Yang setiap Detik Setiap waktu Mencatat Setiap apa Yang kalian kerjakan Oleh karena itu Kalian harus Mengerjakannya Semua dengan Sungguh-sungguh Ya Nah anak-anak Tugas kalian di rumah Yaitu Mengerjakan latihan Di link yang disediakan Seperti biasa Kemudian Dari apa yang Bu Yuni Sampaikan tadi Apabila ada Hal-hal yang ingin Ditanyakan Hal-hal yang belum jelas Itu dicatat Ya Saya berharap Kalian semua Di rumah punya Buku catatan Setiap mata pelajaran Setidaknya Ilmu itu Tadi Ketika Sewaktu-waktu Kalian Kelak Sudah Dewasa Kalian melihat Catatan Ya Allah Aku sudah pernah Belajar seperti ini Sama Bu Yuni Nah Jadi ingat Bu Yuni kan Harapannya ya Kalian mendoakan Bu Yuni Mudah-mudahan Bu Yuni Diberikan kesehatan Gitu nak ya Kemudian Mengisi daftar Menyelesaikan Di WA Group Kelas Jadi ketika Di WA Group Itu ada Mohon di list Yang sudah Mengerjakan tugas Maka disitu Kalian mohon Bantuan Sama ayah Atau ibu Atau kakak Yang bisa Mengakses WA Group Untuk Menulis Checklist Atau tanda Bahwa kalian Sudah Selesai Mengerjakan Tujuannya Apa nak Tujuannya Ketika Ada Errornya Jaringan Internet Kalian Sudah Mengerjakan Tetapi Tidak Terkirim Kalian Sudah Mengerjakan Tapi Di rekapan Tugas Belum Ada Nanti Bu Yuni Bisa Konfirmasi Katanya Sudah Mengerjakan Mohon Dikirim Jawabannya Nanti Biar Bu Yuni Bisa Ngecek Secara Manual Oke Alhamdulillah Anak-anak Sekian Pembelajaran Kita Hari Ini Materi Kita Hari Ini Apa Kita Sudah Tau Pengertian Teks Informasi Teks Informasi Memberikan Informasi Tentang Suatu Keadaan Jenis Informasi Tadi Ada Berapa Ada Empat Kegunaan Teks Informasi Sudah Ya Secara Tersirat Kalau Pariworo Tadi Untuk Mempromosikan Suatu Produk Berarti Tujuannya Apa Untuk Menarik Kemudian Teks Sesanti Untuk Mengajak Kalian Sudah Paham Kegunaan Kegunaan Dari Macam-macam Teks Informasi Anak-anakku Pesan Belajar Kali Ini Mari Belajar Menemukan Informasi Yang Benar Bagaimana Caranya Bu Kita Lihat Sumbernya Dulu Misalnya Kalau Disampaikan Bahwa Covid itu Sudah Menyerang Ke Berbagai Wilayah Misalnya Di Malang Itu Ada Berapa Juta Orang Yang Terkena Dan Meninggal Kita Lihat Sumber Yang Mengupload Atau Yang Memberikan Informasi Itu Siapa Kalau Dari Badan Kesehatan Sesuai Dengan Kewenangannya Oke Kita Percaya Tapi Kalau Informasi Informasi Itu Dari Orang Yang Bukan Pada Ahlinya Mohon Itu Dipertimbangkan Pesan Untuk Kalian Yang Di rumah Lebih Berhati-hati Saat Menerima Informasi Informasi Yang Kurang Benar Terus Kemudian Untuk Sekolah Perhatikan Berita-berita Atau Informasi Yang Bu Guru Share Di Grup BA Kalian Sudah Kelas 6 Harapannya Lebih Gercep Apa Gerak Cepat Fast Respond Respondnya Cepat Jadi ketika Bu Uni WA Kalian Jawabnya Lebih Cepat Hentikan Berita Kurang Benar Atau Hak Ini Berita Bukan Berikan Belajar Menyampakan Informasi Dengan Bahasa Yang Baik Dan Benar Informasi Itu Tujuannya Untuk Memberitahukan Kita Tentang Suatu Hal Nah Kita Sebagai Penyampai Informasi Harus Menggunakan Bahasa Yang Baik Dan Benar Agar Apa Agar Yang Menerima Informasi Kita Itu Paham Agar Yang Menerima Informasi Kita Tidak Salah Paham Nah Itu Saja Yang Dapat Bu Uni Sampaikan Akhir Kegiatan Mari Kita Tutup Dengan Membaca Hamdalah Doa Kafaratur Majelis Dan Surat Wal Asri Kegiatan Belajar Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita Baca Surat Wal Asri A'udu Billahi Mina Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wal Asri Innal Insana Lafih Khusri Illa Alladhyena Amanu Wa Amilu Salihaati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bis Sub Bismillahir Rahmanir Rahim Subahanak Allahumma Wabihamdik Ashadu An La Ilaha Alhamdulillah Rabbil Alamin Anak-anakku Demikian Mater yang dapat saya sampaikan Pada pertemuan hari ini Semoga kita semua Mendapatkan manfaat Keberkahan Dari apa yang kita lakukan Dicatat oleh Allah SWT Sebagai Nilai Ibadah Apabila Bu Yuni Dalam menyampaikan Ada kata-kata yang kurang jelas Kata-kata yang salah Atau berjandanya Bu Yuni ini Kurang bisa diterima Bu Yuni mohon maaf Yang sebesar-besarnya Untuk Ananda di rumah Dan juga keluarga Yang menyaksikan video ini Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh